Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus Salam Maria benuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria benuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita Salam Maria benuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin doakanlah kami ya Santa bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia sebab dialah Tuhan pengantara kami amin Kisah Rosario Samiti Peristiwa Gembira Maria menerima kabar gembira Pastor Samiti mengisahkan cerita berikut seorang guru yang mempunyai tiga orang murid menyuruh mereka murid-muridnya untuk pergi ke suatu tempat tujuan dalam setiap tempat yang disinggahinya ia berpesan agar mereka tinggal beberapa saat lamanya disana mereka harus bisa berbaur dengan penduduk setempat maka terjadilah begini murid yang pertama tiba di suatu kota yang kebanyakan penduduknya berdagang ia tinggal disana beberapa waktu dan ikut pula berdagang tetapi rupanya ia keenakan berdagang ia pun menjadi enggan meneruskan perjalanannya murid kedua tiba di kota lain yang subur makmur ia jatuh cinta dengan seorang putri pejabat disana kebetulan gayung bersambut ia pun lantas menikah hanya murid yang ketiga yang meneruskan perjalanannya sampai ke tempat tujuan Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan dengan rangkaian waktu yang tertata bulan ke enam tempat yang jelas yaitu Nasaret siapa yang dikunjingi yaitu seorang perawan yang sudah bertunangan dengan Yusuf yang juga terhubung-terhubung ya lingkup keturunan daud ada dalam luka 1 ayat 26 sampai 30 firman yang disampaikan juga menghibur tidak perlu membuat takut untuk apa yang akan dijalani jangan takut engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah luka 1 ayat 30 yang juga disebutkan nama saudaranya Elizabeth yang juga sedang mengandung pada masa tua semua berita disusun dalam rangkaian rancangan Tuhan Tuhan telah menentukan jalan tujuan yang dikerjakan oleh Bunda Maria amat jelas begitu juga dengan hidup kita injilnya untuk kita pun tujuan punya tujuan juga kita terus menemukan jalan dengan sukacita berkah dalam dalam nafabah dan putra dan roh kudus amin selamat menikmati